Halo, Sobatinjodunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat sejarah pertarungan klasik di tahun 1981. Kekalahan pertama Raja K.O., Thomas Henn alias Hitman. Berawal di bulan Agustus tahun 1980, Thomas Henn, Sang Raja K.O., bertarung di kelas Welter, melawan juara WPA yang sudah 4 tahun berkuasa. Di Pino Chawas, Thomas Henn hanya membutuhkan 2 ronde untuk pukul TKO sang juara. Hitman akhirnya untuk pertama kalinya bisa merasakan menjadi juara dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Pada tahun 1981, bulan September, Thomas Henn yang mempunyai rekor sangat mentareng di kelas welter, 32 pertarungan, 30 kemenangan K.O. dan belum pernah mengalami kekalahan. Thomas Henn alias Hitman akhirnya dipertemukan dengan sang juara Thalisa Buku WBC, juara majalah Ring Magazine, dan juara Lionel di kelas welter. Ray Leonard atau lebih dikenal dengan Suga Ray Leonard. Suga Ray di tahun 1981 sudah dua kali melakukan pertarungan. Di bulan Maret, Suga Ray pukul TKO lehiri obligasi. Di bulan Juni, Ray Leonard pukul TKO petinju tak terkelahkan dan berpengalaman. Ayub Kalule Di bulan September tahun 1981, Suga Ray Leonard dan Thomas Henn akhirnya menyepakati pertarungan. Pertarungan ini adalah 50 banding 50 untuk kemenangan kedua pertarung. Tetapi, banyak yang menganggap Thomas Henn diuntungkan karena jangkauan pukulannya. Pelatih Mike Tyson, Gus De'Amato memprediksi pertarungan ini tidak dimenangkan oleh keterampilan bertinju kedua pertarung. Tetapi, yang lebih kuat menginginkan kemenangan, dia akan keluar sebagai pemenang. Rabu 16 September 1981, di Cesar Palace, Nevada, Las Vegas, Amerika Serikat pertarungan dimulai. Ronde 1, 2, 3, 4, dan 5. Thomas Henn alias Sidman selalu memimpin permainan dan unggul dalam hitungan poin. Tetapi, a 3 knockdown rule telah menerima. Anda dapat berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Lennard menerima. Lennard menerima. Oh, what go? Matlam ke dalam. We're ready for round two, and the question is, is Sugar Ray Lennard making a mistake to ignore this round of the first? Good jab. Lennard. 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 Lennard menerima hard punches. Lennard may have had the harder one, but turns his back at him. Lennard! Lennard! Lennard gat熟i up with a flurry any moment. Lennard! Lennard. Lennard by Leirard. Lennard. Lennard! 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 selamat menikmati pukulan Sukarai membuat Hitman oleng ronde ketujuh lagi-lagi Sukarai Leonard pukul oleng Thomas Henn dengan pukulan kombinasi indah gemburan serangan dari Sukarai seperti ingin menyelesaikan pertarungan di ronde ketujuh terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Ronde ke-9, 10, 11, dan 12 Thomas Henn bangkit dan kembali memimpin Jangan lupa untuk menonton! 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 ronde ketiga hakim memenangkan Thomas dan pertarungan tinggal menyisihkan tiga ronde ronde ke-13 di pertengahan ronde Sukarai Leonor membuktikan sebagai pejuang yang lebih tangguh pukulan huantu super cepat tepat sasaran membuat hitman oleng kembali dilanjutkan dengan keburan kombinasi brutal Thomas dan hampir saja keluar dari ring sukarai masih melanjutkan keburan yang akhirnya di detik terakhir Thomas mengalami knockdown dan Thomas melakukan hitungan ronde ke-14 70 detik pertarungan baru berjalan pukulan offline kanan keras Sukarai mengguncang Thomas Hun mencoba bertahan bersandar di taliring tetapi wasit akhirnya menghentikan pertarungan di saat Thomas Hun mendapatkan pukulan keras tepat sasaran Uto Pus Hennrod sibad uang Hennrod sibad Hennrod is in real trouble Hennrod has got to punch Hennrod has got to give some respect Hennrod has got to give some respect Hennrod was not doing Kemenangan TKO memuaskan buat pendukung Sukarai Di saat Ray Leonard kalah dalam hitungan poin Ini adalah kakalan pertama buat Thomas alias Hitman Ya oke sobat tinju dunia, sekian dulu dari saya Salam tinju dunia Semoga anda semua bisa mendapatkan keberuntungan Kebahagiaan dan kesehatan yang baik selalu